Assalamualaikum, selamat datang di channel Agus Romadhon kali ini saya ingin unboxing dan review selang Xenon yang dibeli di Shopee untuk link produk bisa dilihat di deskripsi untuk spesifikasi selang ini memiliki diameter lubang 8,5 mm x 14 bv untuk tekanan maksimum 120 kgf per cm persegi atau sekitar 1300 PSI jadi sangat cocok untuk pemakaian pada kompresor tekanan tinggi atau dipakai untuk cuci steam panjang selang 10 meter harganya Rp 53.000 cukup murah dengan kualitas yang sangat bagus memiliki kelenturan yang baik memiliki kekuatan selang yang lumayan oke jadi selang ini sangat rekomen buat kamu yang sedang cari selang untuk keperluan steam, kompresor, atau tambah ban selain murah meriah kualitas bagus selang ini juga dilengkapi dengan napple napple male dan napple female atau draht luar dan draht dalam ukuran 1.4 inci untuk menghubungkan selang ke kompresor kita perlu kopler agar praktis dan mudah pada saat pemasangan atau pencopotan selang nah ini kopler SH20 dengan harga sekitar Rp 15.000 atau soket host yaitu soket itu kopler cewek dan host itu dihubungkan ke selang dipasang lalu diklam menggunakan klam 1.4 inci kemudian pemasangan kopler pada selang saya mencoba untuk pasang kopler SF20 atau kopler cewek yaitu draht dalam namun ternyata kopler ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan draht pada napple selang bisa masuk sedikit cuman tidak bisa maksimal atau tidak bisa rat jadi nantinya bakal bocor atau ngerembes kalau dipaksa bisa drahtnya bisa rusak nah setelah beberapa kali percobaan dengan napple kopler yang berbeda saya memutuskan untuk mencoba menggabungkan langsung pada spray gun atau alat pengisi angin kita copot lalu kita langsung pasangkan dengan spray gun merek voilet ternyata cocok dan sepertinya ini sekali pasang jadi jangan diulang-ulang bongkar pasang karena berpotensi drahtnya rusak juga sedangkan untuk dipasangkan dengan merek tekiro tidak cocok bahkan untuk kopler yang tipe P atau pluk atau kopler cowok juga merek tekiro tidak cocok dan harus dipasang dengan kopler P bawaan dari toilet baru cocok nah jadi diputar dari awal sampai akhir bisa dengan mudah lalu dikencangkan menggunakan kunci ring pas setelah selesai pemasangan kopler kopler cewek dan cowoknya diselang kita coba pengetesan menggunakan air sabun dan dicelupkan ke dalam air apakah masih kerembes atau sudah aman kita coba celupkan nah seperti ini ternyata selang ini sudah aman sudah mampot ya kesimpulannya karena pemakaian kopler tidak semua cocok bisa diakali dengan pemasangan kopler kode PH20 1,4 inci dan SH20 1,4 inci atau kopler yang dihubungkan ke selang dan dipotong nepel bawaan dari selang jadi seperti itu lalu dipasang klem terima kasih buat yang sudah menonton silahkan like dan komen bila video ini bermanfaat silahkan share dan jangan lupa untuk subscribe channel Agus Romantun agar kamu mudah untuk menemukan konten-konten di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati